Di Game Granges kali ini gue bakal coba buat ngebahas gimana caranya dapetin XP yang cepet di Game Granges ini ya Gue sebenernya dapet info ini juga dari kalian, dari para subscriber, sewaktu live Dan banyak juga yang bertanya-tanya, termasuk gue ya Jadi kita langsung saja coba gue share disini kepada kalian yang nyari juga gitu ya Oke, buat dapetin XP Hero nih, XP Hero ya, bukan XP Akun, bedain tuh XP Hero disini mungkin gue mau coba naikin si Hero yang level 100 aja dulu ya Karena yang biasa gue pake itu ada di 134, itu udah rata lah Udah mulai serat, kalau mau di push juga gak berasa gitu ya Jadi rencananya gue mau naikin Nelia, Ronan, Ami, dan Grandil aja dulu gitu ya Cara naikinnya itu kita, basicnya sih basicnya kita ke Adventure lah ya Kita ke Adventure, terus kita bakal dapet XP Hero XP ini Satu kalinya itu dapet 47 ribu, terus kita spam, energi kita abis, besok lagi kita ngulang lagi Dan mungkin bisa dapet 1 atau 2 level di level 100 nya ya Untuk perharinya, gue juga kurang tau Gue ngira-ngira aja estimasinya Sorry kalau salah Nah, tapi disini ada satu lagi yang dimana kalau mau misalnya nyari XP Itu secara instan juga bisa Kalau mau dijalanin manual juga bisa gitu ya Pertama kita ke bagian Word 7 nih Word 7 kebetulan untuk epilog nya atau boss nya itu belum kebuka ya Tower of Disappearance ini Belum kebuka karena gue belum kelarin Jadi kita mundur ke Word 6 Mungkin kalian udah sampai ke Word 9, kalian bisa mundur ke Word 8 Atau Word 9 nya kalian udah kelar semua tuh ya Epilog nya bisa langsung ke sana Jadi kita ke Word 6 dulu aja dulu Di mana nih? Tower of Memory Ini epilog nya disini Terus lagi di Word 6 ini kita klik salah satunya Setiap kita ngelarin ini stage Kita bakal dapet 278 tergantung Word nya ya Kalau Word nya lebih tinggi Ya Hero XP yang didapet juga bakal lebih tinggi gitu Kalau misalnya yang di Arventure biasa itu cuma dapet 47 ribu Yang ini lumayan kenceng Ada di angka 278 nih ya Oke, jadi langsung aja kita ready Dan bisa kita skip disini Nah disini partinya juga udah gue pilih Yang biasa, yang mau gue naikin gitu ya Satu party ada Grandile, Aminelia, dan Ronan Udah level 101 Kita instant complete aja disini dan boom Nah gitu, udah naik ke 102 ya Kita spam aja terus nih XP nya juga lumayan 278 gitu pak Nah oke, naik lagi yang ketiga Kita spam lagi, lumayan deras kan Oke, yang ke 5 Tapi kalau misalnya kalian gak mau buang duit 500 gold Buat instant complete, kalian juga bisa start battle Terus kalian jalanin Tapi masalahnya untuk hero-hero nya sih Hero-hero disini kan belum gue build nih Masih BP nya masih 50 ribu Masih 70 ribu Tapi ya udahlah gitu ya Gue buang duit 500 ribu gold aja lah Nah, jadi waktu kita hemat Kita bisa farming yang lain juga gitu Tapi kalau misalnya kalian mau naikin hero utama kalian Misalnya disini Gue udah 135, 136 ya Eh, 134 Kita start battle aja Kita tinggalin auto sendiri Kelar gitu ya Itu old kids oke lah gitu ya Kalau mau manual hemat 500 ribu gold Tapi kalau misalnya kita instant complete Kayaknya XP nya gak terlalu signifikan deh Tuh kan Kalau di 134 itu udah mulai seret Duh, mau gak mau kita naikin yang biasa aja lah ya Untuk si party utama itu naik seiring waktu aja Kalau yang ini mau kita boost nih Kita mau boost dari 800 ke 120 Misalnya kita Ya, ngelakuinnya beginilah untuk farming XP nya Ngeboost XP party kita gitu Untuk world 6 udah, world 5 Kalau yang world 6 itu 270 ribu XP Dan di world 5 ini Ada di 231 Selisihnya mungkin 40 ribuan Apakah masih worth it? Kayaknya sih worth it, worth it aja ya Tuh Lumayan deras Tapi ya lagi-lagi buang 500 ribu lagi gitu ya But ya Kita beli aja lah ya Gue disini suka banget Buat nge-skip, nge-skip Jadi apakah worth it atau enggak Buat nge-spend Untuk dunion clear ticket ini Kayaknya sih Ya, worth it aja lah ya Tapi kalau misalnya gold kalian itu Pas-pasan Kayaknya Jangan deh Main santai aja lah Kalau bisa ya Ini kita kelarin dulu Gue mau nge-push hero ini dulu By the way Ini Untuk dunionnya Bentar kita selesaiin dulu Oke, udah Sampai ke 104 Ini 105 terakhir kah? Contract terminate Oke Sep Wah, belum bisa pak Kayaknya itu Nanti ya Nah Kalau misalnya kita ke worth 4 lagi Apakah XP-nya Oh, udah nurun ya Hampir Beda 100 ribu Oh, enggak enggak 80 ribuan mungkin ya Dari worth 7 Hmm Worth 6, sorry Lumayan jauh sih Tapi kalau mau dimainin lagi Kalau buat pakai 500 ribu Kayaknya sayang banget sih Tapi kalau mau manual Ya boleh lah Manual tapi auto ya Cukup lah itu Worth it go Nah, terus lagi kan Ini Udah selesai nih Dan bakal di-reset Setiap 7 hari Atau ya Resetnya mingguan lah ya Ikutin Ikutin raid boss juga Ikutin dual raid juga Dia ngerisetnya Ini tersisa 1 hari 17 jam lagi Buat dia bakal ngeriset gitu ya Selain kita dapet XP Kita juga dapet yang namanya Reward-reward Sebagai berikut nih Ada gold Ada Presti point Presti potion Buat naikin hero XP kita Jadi kita dapet XP hero Terus kita dapet potionnya juga Buat naikin lagi Jadi mungkin gue bakal coba naikin lah ya Kita abisin potionnya itu Di Nelia Karena selain Dan 4 hero ini Eropa EO Asinda Myoharin Next nya gue bakal build Si Nelia Nah Di level ya Ini kita max aja Cuma dapet Wih cukup Cukup oke nih Dapetnya ada 121 levelnya Gue naikin sekarang kah? Langsung aja Dapet trade Dapet trade Tapi itu nanti aja Karena bakal gue bahas Di next video saja Untuk Nelia Mungkin sampai disini saja Untuk video Cara naikin level Hero XP kita Hero XP ya Bukan akun Sekali lagi Dan baiklah Itu dia Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax